assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video kali ini ada tutorial cara melepas dan memasang tombol klakson sepeda motor Honda bit k81 ini bisa dilakukan ketika teman-teman akan memperbaiki bagian dalam dari tombol klakson ini biasanya gejalanya itu di klakson ketika di tekan tombolnya itu klakson kadang bunyi atau tidak kadang bunyi kadang tidak atau kadang ini nekannya harus kencang banget seperti ini baru klakson bisa bunyi mungkin ketika teman-teman akan memperbaiki tombol klakson ini pastinya harus melepas bagian dalamnya atau harus melihat bagian di dalamnya untuk melepasnya caranya seperti ini temen-temen sini ada beberapa pengunci nya Hai ini kuncian yang pertama ini teman-teman silahkan di bagian ini dua dilepas dua penguncini dilepas Hai ini sudah bisa dilepas seperti ini kemudian gunakan obeng min yang kecil ya teman-teman untuk melepas di bagian ininya bagian tepi ini ini tinggal di pinggir seperti ini teman-teman ini bisa seperti hati-hati jangan langsung ditarik karena kita akan mengetahui dimana posisi pengunci nya disini posisi ada di pojok sini teman-teman kemudian pengunci satunya ada di sini di pojok lagi ini seperti ini untuk membuka pengunci nya ini ya teman-teman menguncinya di sebelah sini tingkit dan keluarkan nanti ditarik sini teman-teman ditarik ke sini bukan ke atas sini ya teman-teman bukan kesana tapi ke sini tarik ditarik seperti ini nanti akan terlepas perhatikan untuk ini teman-teman ada bola besi atau pelor ya disini nanti jangan sampai terlepas dan hilang untuk pelor nya ini bagian dari penutupnya setelah penutup tombol klakson ini terbuka seperti ini silahkan diperiksa ketika tombol di tekan atau dipencet eh ada hubungan enggak disini nempel dengan terminal yang ini atau biar lebih jelas kita lepas satu persatu ya teman-teman terminalnya kalau dilepas langsung dilepas agak susah ini juga agak susah untuk langsung dilepas berbeda dengan tombol klakson yang tipe lain ini harus dilepas untuk ini teman-teman tombol ininya yang gerak ini harus lepas cara melepasnya biar kita mengetahui bagian dalam sini apakah nempel atau tidak ketika ditekan jadi langkah untuk melepasnya ini adalah dengan melepas ini teman-teman aduh maaf tuas ini ini ya teman-teman ini dilepas perhatikan untuk posisi pernya ini ditarik dilepas nah nanti untuk pemasangan per ini itu yang agak susah kalau belum tahu ini per ini yang agak susah ketika nanti dipasang kalau belum tahu caranya setelah per dan juga as pernya sudah dilepas keluarkan atau lepas ini bagian depan tombolnya caranya seperti ini temen-temen ditarik ke belakang sini ya temen karena disini ada pinggir atau tepinya nanti masanya juga gampang tinggal dimasukkan seperti ini kemudian cek di bagian pelatuk ini ya temen-temen ini kan yang nanti dapatnya aduh duh duh nanti periksa di bagian pelatuk ini teman-teman terminalnya ini dibersihkan di bagian pelatuk ini dibersihkan bisa menggunakan amplas atau obeng atau apalah yang pentingnya intinya biar bersih ini kalau dinaikin nah dinaikin ini kalau diangkat lagi agak susah teman-teman berbeda dengan tipe klakson yang lain tinggal tekuk nanti otomatis pelatuknya akan mendekat dan misalkan di bagian ini sudah kropos atau sudah berlubang bisa ditambah dengan solder atau tinol dikasih tinol di sini setelah dibersihkan di bagian ini juga pastikan sudah bersih semua ya temen-temen nanti kalau ini terlepas seperti ini nanti masangnya nggak usah bingung tinggal ikuti alurnya ini dipasangnya seperti ini temen-temen ya sudah sudah bersih ini juga sudah bersih lanjutnya kita pasang pernya ya temen-temen untuk cara memasangnya kalau melepasnya kan ditarik sini dan kalau pemasangannya dimasukkan saja ke sini perhatikan untuk tembaganya ya temen-temen ini perhatikan seperti ini biar masuk masuk di tengah oke seperti ini temen-temen untuk pemasangan pernya itu agak susah kalau yang belum tahu makanya disini saya kasih tahu biar nanti misalnya teman-teman melepas atau membuka tombol klakson ini nggak bingung tadi posisinya kan seperti ini temen-temen yang panjang dapatnya tidur yang pendek dapatnya berdiri nah nanti saya pasang seperti ini temen-temen ini seperti inilah intinya begini yang panjang dapatnya tidur yang pendek dapatnya berdiri kalau posisi seperti ini dipasang untuk as ininya aspernya itu susah nah temen-temen jadi caranya adalah sebagai berikut bagian per yang panjang jangan dipasang di bagian sini jangan dipasang dulu jadi biarkan terlepas kemudian baru pasang aspernya ini masukkan luruskan lah as sudah terpasang seperti ini ya temen-temen ini sudah kepasang baru kemudian bagian per yang panjang ini diungkit dengan menggunakan obeng atau besi yang kecil diungkit dan diangkat masuk ke sini saya ulangi ya temen-temen ini saya ulangi untuk pemasangan pernya posisikan per di sini tinggal pasang aja seperti ini temen-temen tuh masuk pasang bagian per yang panjang yang tiduran ini ini jangan dipasang di atas sini dulu karena kalau dipasang di sini langsung dipasang di sini masuknya as ini susah masuknya as susah setelah posisi per begini tinggal dipasang asnya tuh ini akan lebih gampang dipasang seperti ini sudah masuk kemudian baru diungkit atau diangkat bagian per yang tiduran ini biar bangun sedikit bangun ke tengah diangkat naik di bagian terminal tembaga ini temen-temen tuh pasang pastikan asnya sudah kuat oke kita cek semuanya ini sudah semua cek fungsi dari tombolnya sudah bisa membalik atau belum ini sudah bisa membalik dan selanjutnya pasang kembali untuk penutupnya untuk pemasangan tutup ini jangan seperti ini agak susah tapi dibalik di bagian terminal soketnya berada di atas kemudian luruskan ya temen-temen bagian sampingnya Hai keperin ini lurus karena ada alurnya teman-teman jadi lurus tinggal di tekan nah masuk seperti ini pada bagian kuncinya silakan di tekan-tekan biar terkunci nah seperti ini oke teman-teman silakan nanti hasilnya bisa di cek apakah kelakson sudah normal atau belum kalau memang bunyi kelaksonnya masih belum normal berarti bisa jadi dari kabel atau kelaksonnya itu sendiri oke teman-teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya saya ucapkan dan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati